Oke ya, Assalamualaikum. Hari ini saya kedatangan Meoji ya. Dan keluhan lampu mil ini kedip cepat dua kali ini. Coba kita kontak ya. Nah, ini ya. Keluannya kedip dua kali cepat kayak gini ya. Kita lihat. Nah, kedip kayak gitu. Ini kalau diengkol hidup ini. Coba kita atas engkol ya. Ini hidup ya ini ya. Tapi nanti buat jalan itu tau-tau mati sendiri atau berhebat sendiri ya. Soalnya disini kalau saya cek akhirnya tegur buat starter kadang kuat kadang enggak tuh. Terus nanti disini kedip dua kali cepat. Tuh, kedip dua kali cepat ya. Oke ya, kayak gitu masalahnya karena untuk motor Yamaha khususnya Matic ya. Untuk Yamaha itu enggak bisa hidup ya atau berhebat-hebat kalau enggak pakai aki. Jadi aki itu harus sehat, harus normal ya. Kecuali kalau Honda. Buat Honda kalau aki enggak kuat starter biasanya masih normal buat jalan. Kalau untuk Yamaha enggak ya. Yuk langsung kita cek. Akinya ya. Kita cek bagian akinya. Untuk Meoji disini ya. Kita buka. Oke kita tes pakai multi ya. Ini ke 20V DC. Yang merah ke plus ya. Terus yang hitam ke negatif. Ini berapa? Kalau disini terbaca normal ya. Kadang nipu normalnya itu. Coba kita tes. Kita starter ya. Kita pencet tombol starter ini. Nah biasanya kalau aki tekor ngedrop. Kita on-kan dulu. Lihat ya. Tuh, langsung ngedroppan. Langsung ke angka 3 ya. Ini kalau di starter kalau aki tekor itu kayak gini. Kalau dilepas lagi 12V lagi. Tapi kalau kita pencet tombol starter-nya. Lihat langsung. Habis kan langsung ke angka 3. Berarti masalahnya benar ya. Di aki-nya yang suak ini. Ini solusinya cuma ganti aki aja. Langsung normal nanti motor. Oke lanjut. Kita ganti ya aki-nya. Oke ini dah. Saya siapin ya. Langsung kita pasang. Tadi saya ganti aki-nya ternyata masih mogok juga ya. Jadi saat jalan itu tidak berat-berat mati sendiri. Setelah saya cari tahu penyebabnya. Ini saya urut kabelnya. Tadi saya menemukan di bagian disini ya. Ada kabel masa ini. Ini ya. Saya menemukan kabel masa ini ya. Yang dinamo starter ini. Longgar. Nah itu. Iya kan. Kabel dalamnya itu longgar tuh. Jadi ini masanya konek. Enggak konek. Enggak kayak gitu masalahnya. Ini yang menjadi penyebab mokok. Kita coba kita tes ya. Kita tes. Nyalakan ya moternya. Ini kan normal ya moternya. Coba saya gerain ini. Ini kan kalau pas jalan kadang ketarik-tarik atau kena filter. Di atasnya ini kan box filter. Ini kalau ketarik ini. Ini mantasin sendiri nanti. Tuh mati sendiri kan kalau gerak gini. Coba kita nyalain lagi ya. Ini nyala ya moternya ya. Coba kita gerain ini ya. Tuh mati sendiri. Ya kan penyebabnya disini ya. Tuh. Ini tadi saya curiga. Soalnya aki baru biasanya kalau kode dua kali cepat. Biasanya cuma akinya. Tapi setelah saya pasang aki baru. Tapi masalah mokok itu masih muncul ya. Masih ada mokoknya. Tapi enggak ada kedipan. Ternyata saya cek di bagian ini. Oke. Untuk mengatasi ini longgaran ini. Cuma kita buka aja. Kita kencangin lagi ya. Oke. Kita buka ya bocalnya. 5x5. Masalahnya sepele. Benarnya. Tapi susah ini nyarinya tadi. Sebenarnya cuma sepele. Kabel masa. Tapi kan enggak putus ini. Jadi masalahnya ini kalau enggak konek itu pasti mokok motornya. Mokok-mokok. Saat jalan tiba-tiba mokok sendiri. Tapi enggak ada kedepan lampu mil ya. Soalnya ini kan aki udah diganti yang baru dong. Jadi enggak ada kedepan lampu mil. Enggak ada masalah. Tahu-tahu mokok. Ternyata masalahnya di kabel masanya ini. Ya lewat samping sini biar kelihatan jelas. Ini ya kabel masanya tadi. Coba perhatikan ya di sini ya. Tuh kelihatan ya tuh. Longgar ya di bagian ini. Jadi enggak konek. Karena masa itu harus kenceng. Padahal ini klaim bawaan. Klaim bawaan bisa longgar kayak gini ya. Oke ini kita kencengin lagi aja. Kita jepit lagi ya. Ditarik aja lepas tuh ya. Ini di amplas dulu ya. Biar karatnya hilang. Atau lapisannya terkelopas. Bagian dalam sini kita longgarin dulu ya. Kita bersihin juga bagian dalamnya. Ini ada karat-karatnya. Kita pasang kayak gini terus. Kita jepit lagi ya. Bagaimana ya. Bagaimana ya. Bagaimana ya. Bagaimana ya. Sekuat tenaga. Yang kuat ya ini ya. Biar enggak lepas lagi nanti. Oke udah cukup. Selanjutnya yang belakang ini juga kita jepit. Yang belakang. Biar enggak mudah lepas. Biar perhatikan ya. Udah kenceng. Udah gerak lagi tuh. Oke selanjutnya kita pasang kembali. Oke langsung kita tes lagi ya. Kita nyalain lagi motornya. Langsung nyala ya. Coba kita gerak-gerakin ini kabelnya. Kayak ladi ya. Oke ya. Udah enggak mati lagi ya. Tapi kan ditarik-tarik gini mati ya. Ini cuma. Kalau ini cuma luarnya aja. Yang dalamnya ini kan kenceng. Ya enggak mati lagi ya. Kita tes sekali lagi. Kita tarik-tarik seperti tadi. Kita gerak-gerakin. Sudah enggak mati lagi. Sudah normal ya. Masalahnya cuma sepele ya. Terus di lampu sini juga enggak kedip lagi. Kalau yang lampu kedip ini tadi masalahnya cuma di akinya aja. Jadi motor ini tadi ada dua masalah ya. Alhamdulillah udah ketemu penyakitnya. Dan udah normal kembali nih. Oke sampai disini dulu ya video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax